Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 64 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Jelaskan makna ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah berikut ini. Ini ada lima soal, langsung saja kita jawab. Nomor satu, Ia tahu benar tolip Sungkar Az-Zubayit adalah kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Kita akan cari maknanya. Jawabannya sebagai berikut. Makna kucing hitam di waktu malam hari dan burung merak di siang hari memiliki makna sebagai orang yang terlihat sangatlah menakutkan dari bentuk tubuhnya, akan tetapi memiliki hati yang sangat penyayang dan murah hati seperti burung merak. Itu jawabannya. Kemudian nomor dua. Dalam hati kecilnya, bayangan sang adipati yang jelas memberanikan istrinya antara sebentar mengawang dan mengancam hendak merobek-robek hatinya. Maknanya, merobek-robek hatinya memiliki makna sebagai keadaan yang menyakiti hatinya. Itu jawabannya. Lanjut nomor tiga. Bau kemenyan menyebar menyapa hidung siapapun tanpa kecuali. Maknanya, menyapa hidung siapapun tanpa kecuali memiliki makna sebagai aroma yang menjadi tersebar ke seluruh penjuru dan dimana saja dan dicium baunya oleh siapa saja. Lanjut nomor empat. Cakra darah sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya dengan pandangan tidak berkadip dan isi dada yang mengombak. Maknanya, isi dada yang mengombak memiliki makna sebagai sebuah keadaan dari hati yang sedang bingung, tidak menentu, dan sangatlah kacau. Nomor lima. Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibanding kekuasaan seorang raja. Maknanya, Majapahit bisa berada pada genggamannya memiliki makna sebagai kerajaan Majapahit mampu untuk tunduk pada kekuasaan yang dimiliki olehnya. Nah itulah jawabannya. Dari nomor satu sampai ke nomor lima silahkan kalian salin. Dan semoga membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!